Assalamualaikum, selamat siang, selamat datang di Aris Motorsport Di video kali ini saya mau kasih review buat teman-teman semua Ada 2 Ninja dari generasi pertama dan generasi kedua di Kawasaki yang produksi 250cc yang 2 silinder Yang pertama Ninja Carbo tahun 2010 Yang kedua Ninja EVI TP ABS tahun 2014 Oke, kita mau review dua-duanya hari ini Kebetulan dua-duanya full modif dan sebagian barang standarnya ada, ini pun juga ada Oke, kita mulai dari Ninja Carbo dulu Buat sekedar informasi, ini motor semuanya masih original, chat masih original semuanya original Yang diganti bagian belakang, ini Ini sudah pakai custom, kayak kalau di pencinta Ninja Carbo dulu sudah pasti tahu dia yang butuh-butuh Airseek, Yama Airseek, nah seperti ini Dan ini originalnya ada, bodi kiri-kanannya ada, separuh belakangnya juga ada Oke, kita mulai langsung aja ya Modif yang pertamanya, yang diganti sudah diganti sama owner sebelumnya Seperti rem, KTC sudah ganti KTC ini bro Terus hand gripnya pakai Rizoma Terus segitiganya pakai KTC, stangnya juga pakai KTC Terus wind sealnya sudah pakai tomok, lampu depannya itu pakai LED warna putih Selanjutnya, ini push-step sudah menggunakan Newy Racing Terus kelapotnya R9, full system Ban depan menggunakan bedlag, berisun S21 Belakangnya menggunakan Pirelli Terus selang remnya pakai Hell Dan sudah menggunakan Undertale Buat tatakan plat nomornya Oke, biar lebih jelas lagi Kita review Satu-satu Yang Ninja Carbo ini Ya dekatin Ada satu lagi Ininya yang modifiannya yang harus di kamera yang dekat Nah, kita mulai dari sini aja ya Nah, ini dia menggunakan Spraymeternya Koso Koso ini memang diciptakan atau dibikin khusus sama pemikin spraymeternya Buat Ninja Carbo seperti ini Oke bro Yang Seperti digital Dan masih Indikator RPM gasnya masih jarum Semuanya Yang lain-lainnya digital Oke Terus Ini yang remnya tadi itu KTC Segitiganya Black Diamond Koji masih 2 And stripnya ini Rezoma nih Oke Terus Lampu sennya Sudah menggunakan sen tempel Tanam Kayak LED gitu ya Terus Barnya Itu tadi Bad leg Dan ini kenapotnya R9 Full system Push stepnya New Racing Nah, ini yang buntutnya R6 tadi yang saya bilang Buntut R6 Pajaknya hidup ya 2010 Bulan 12 Dan Bodi belakang urinya ini Masih Adebo Nanti kita kasih Oke Kita lanjut ke Ninja FI Ini kita matiin ya Ini Pajak hidup ya Den 2010 Dan ini Ninja FI Tahun 2014 Kondisinya Full motif bro Motifnya ada banyak banget nih Nah, head on lah Udah full motif Di zaman-zaman dulu Kita suka-suka motif Ini Bahan head on Karena dia Pake double cakram Depannya Barnya Menggunakan Bad leg juga Belakang Udah menggunakan SJ project Full system Cuman leher Depannya ini Pake Naser beat dia Terus Ram sama Sama-sama KTC Sama kayak itu Gunakan KTC Dan Sock breakernya Upset down Veleknya Depan belakang Pake delkevig Aram belakangnya Juga pake delkevig Push step Ram Sama Ada lagi Pake Nui Resync Terus Double slider Mereknya OS Biar lebih Biar lebih jelas Lagi Kamera lagi Kesini Oke Kita bisa cek Mulai dari Remnya Remnya Pake KTC Segitiganya Sudah custom Punya ya bro Sebenarnya masih Original Dan Ini motor Gunakan double cakram Ini cakram yang Kiri kanan bro Dan dua-duanya aktif Pajak hidup Sampai tahun 2014 Pajak tahunannya juga hidup Bodi mulus bro Ini yang ABS Orange Terus Kenapotnya SC Project SC Project Push stepnya OS ya Sorry Bukan Nui OS Terus Double slider Juga OS Dan Koplingnya Sudah menggunakan Hidrolik Kopling hidrolik Ini hidroliknya bro Oke Sekarang kita Mau Tes suaranya Mulai dari Ninja Carbu ya Oke Kita Pengen coba cek Suaranya Nah Ini dia Kalau kosong ini Berubah-ubah Warna lampunya Kayak tadi Bisa dilihat ke sini Belang lagi ya Oke Satu Nah merah Terus Nah disini hijau Oke Sekarang kita Nyalain Bismillahirrahmanirrahim Mantap Silahkan kamera Dijauhin Nah Bisa lihat Sirikas Ninja Carbu Banget Mantap Terus Sekarang kita Mau cek Yang Ninja Heavy Ini udah lama Nggak dihidupin Dari kapan Nggak dihidupin Dua minggu Coba kita tes Dua minggu Nggak hidup Bisa nyalain Bismillahirrahmanirrahim Oh Mantap Oke Kita Dengar suaranya Dengar suaranya Oke Kenapa Ini jarang Dinyalain Jarang Dihidupin Di video-video Saya sebelumnya Atau Saya suka Review video Atau Cek-cek unit Ini kan selalu Saya videoin Ini kan Sebenarnya Dahlaku nih Kemarin Sama Mas Sam Yang ada Di Malaysia Dan Beliau Ganti unit Motornya Diganti Ke Honda Nikosaki Jadi ke Honda Dan Beliau pun Masih ada Di sana Masih di Malaysia Jadi Kayaknya Doyan Senang beli aja Kayaknya ini Teman-teman kita ini Satu ini Mas Sam ini dari Cianjur Tadi dia ada Lunasin Motornya Dan dia Pindah Keyakinan Bukan Pindah Keyakinan Agama ya Pindah Keyakinan Ke merek Yang lain Dan dia Tertarik Sama Posingan Saya Kemarin Ada Honda CBR 240RL Yang TPABS Nanti kita Review Oke Untuk Harga Harga Karena ini Kita open Sale lagi Dua-duanya Ini tahun 2010 Sudah full modif Sebagian Orinya ada Nanti kita Kasih Pajak On Ini kita Kasih Harganya Murah Saja bro Kita Kasih Tahun 2010 Cuman 25 Juta 500 Bro Dapat Motor Ninja Garbo Silahkan Kemarin Kita jual 2010 Juga Full Standar Cuman 29 Setengah Nah Sekarang Dalam modif Standarnya Ada Sebagian Kita jual Cuman 25 500 Silahkan Yang Pencinta Ninja Karbo Yang Pasti Bodinya Orisinil Semua Sampai Belakang Bodinya Orisinil Tidak 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 Bekas Jatuh Segala Macam Kita Garansi Mesin Semuanya Oke Tidak Masalah Oke Cukup 25 500 Sudah Dapat Ninja Karbo Full modif Dan Untuk Motor Yang Full Head-on Ini Oh Ya Tadi Kita Lupa Kamera Yang Delkevick Ya Ini Sudah Untuk Unit Yang Ini Kita Kasih Harganya Kemarin Saya Jual Kemasam Itu 38 Juta Sekarang Kita Jual Lagi 38 Juta Silahkan Kalau Buka-buka Harga Sebetulnya 40 Tapi Ya Sudah Ini Sebagian Modifernya Ada Orisinalnya Ada Nanti Kita Kasih Oke Dan Harganya Kita Kasih 38 Juta Silahkan Thank you Terima Kasih Harigato Guzai Masu Sudah Nonton Video Kita Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Youtube Supaya Kita Menedukasi Buat Teman Teman Tentang Motor Sport Dan Sejenisnya Nanti Kita Review Satu Motor Silahkan Di Komen Kira-kira Konten Apa Video Apa Ada Saran Nanti Kita Bikin Apakah Tentang Motor Tentang Motor Atau Motor Apa Silahkan Di Komen Nanti Kita Usahakan Bikin Videonya Buat Teman Teman Semua Oke Cukup Sekian Informasi Dari Kita Jangan Lupa Berbelanja Dari Smart Spot Jangan Lupa Sholat Dan Berdoa Semoga Kita Sukses Assalamualaikum Bikin Nanti